...kalantas anu ngabalukarken mahasiswa Cianjur, selfie Amalia Nuraini, Tilar Dunya. Agenda sidang kiwari ngahadirken tujuh orang saksi keasup garwa mantan kompolde, anu harita dari jengan jeng terdakwa sugeng di jeromobil Audi. Sidang kasus kecelakaan lalu lintas, kelawan terdakwa sugeng guruh Gautama, supir mobil Audi anu ngabalukarken, selfie Amalia Nuraini, mahasiswa Universitas Suriakan Cianjur, Tilar Dunya, dilakonan di pengadilan negeri Cianjur, Poyerbo, Berang. Agenda sidang nyata tim jaksa penuntut umum menghadirken tujuh orang saksi nyata warga Nungalar, Dina Kendaraan, Nalika Etak Kecelakaan, Kerandapan, Turta Babysitter, serta menghadirken Nur, mantan garwa kompolde, anu harita ke jeng sugeng, salaku supirna. Nalika sidang lumangsung, kungsi adu regeng antara saksi turta salah seorang Numa Wakendaraan, ejeng kuasa hukum terdakwa, Nalika saksi nembraken, yang etanu nabrak korban, nyata mobil sedan hideng. Tapi keterangan saksi langsung dipondah, ku tim kuasa hukum terdakwa, ku cara ngakurken gambar mobil sedan, kawasan disebutkan saksi diharap penmajlis hakim. Eta sidang anu lumangsung, 28 jam T, Oge nghadirkan saksi utama nyata Nur, mantan garwa kompolde, jeng bewi siterna. Dina keterangan udwaan, Nalika etak kejadian T2 nana tekungsi nyaksian mobil Audi anu disupiranku terdakwa, nabrak korban. Cik tim kuasa hukum terdakwa, saksi anu dihadirkan, JPU tayasa urang Oge anu nyanya nyaksian mobil Audi anu dikadalikin, kusugeng nabrak korban. Turta terdakwa Oge ngangles, yen opat urang saksi nyata dua anu tarumpah kendaraan, bewi siter jeng nur man ten garwa kompolde, nantaran saksi na teluyu kana kanyataan. Nur jeng bewi siter kekalanya hoa ya kecilakaan, nalika warga ngerun ken mobilna, tapi warga ngidinan dey nulik ken lelampahan, nantaran tayaka luksakan dinambuhi anu ditunggang anana. Nur Oge mondah, yen eta mobi auditeh lain milik kompolde, tapi anu baturna kompolde. Lianti itu nur nemrakun, harita dirinahi denganan, asup kana iring-iringan tim Jatan Raspolda Metro Jaya anu dijerona ayah kompolde, lain di perdifu kompolde. Persidangan hari ini, ya adalah perkaranya sugeng Tuguga Utama, ya sebagaimana keterangan yang terangkutan bahwa sampai dahini-hini ya, dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, bukan dia yang menabrak. Kami percaya dengan keterangan pun sugeng, karena Allah punya hak diri kami. Hari ini ada enam orang saksi, sorry, tujuh orang saksi yang diperiksa, yaitu saksi kepala sekolah, dan juga saksi perkebun di kendaraan, yang pada intinya, mereka tidak melihat secara langsung mobil apa yang menabrak. Saksi yang dihadirkan? Tujuh orang saksi. Salah satunya, saksi mahkota, yang sempat disebut saksi mahkota. Melihat saksi faktor yang melihat tansung, dan saksi mahkota. Saksi mahkota yang merasakan langsung? Yang melihat langsung kejadian. Untuk saksi sendiri, Tunggu 30 ini akan ada yang paling lain, ya? Kita akan hadirkan terlebih dahulu, yang berkaitan langsung dengan fakta. Sedang bakal dilakonan DI, Minggu harap kelawan agenda menghadirkan saksi ngaringan kenterdakwa. Dari Setiawan, Bandung TV.